Intro Salam sejahtera bagi kita semua Salam saudara yang dikasih oleh Tuhan Pada kesempatan yang baik, kesempatan yang indah ini Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Karena Tuhan yang telah memberikan yang terbaik kepada semua anak-anaknya Termasuk saudara dan saya yang telah menikmati yang terbaik yang berasal dari Tuhan Pada saat ini sahabat sepelayanan kami Marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan Dengan pokok bahasan Tuhan meninggikanmu pada waktunya 1 Petrus Pasal yang kelima ayat yang keenam Tuhan berkata kepada kita Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita semua Apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya Bahwa Tuhan punya kehendak Untuk meninggikan, untuk merendahkan Dan untuk menetapkan kepada semua umat kepunyaannya Bahkan pada kesempatan ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Marilah kita boleh belajar Tentang kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada saudara dan saya Dalam setiap saat kehidupan saudara dan saya Tetap ingat kepada Tuhan Agar saudara dan saya merendahkan diri Di hadapan Allah Sang pencipta kali semesta alam yang mengasihi Di dalam kehidupan kita Ketika setiap anak-anak Tuhan Melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Maka Tuhan sendiri yang akan memberikan yang terbaik kepada kita Namun masih banyak orang-orang yang mempergunakan waktunya Untuk kesenangannya sendiri Untuk kepuasannya sendiri Sampai dia tidak mengingat kepada Tuhan kembali Apa yang Tuhan katakan dalam kitab 1 Petrus Pasal 4 ayat yang ketiga Sebab telah cukup banyak waktu Kamu pergunakan untuk Melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu Keinginan, kemabukan, pesta pora Perjamuan minum dan penyembahan beralah yang terlarang Inilah yang dilakukan oleh banyak orang Walaupun sudah mengaku saya adalah pengikut Kristus Saya adalah orang yang percaya kepada Kristus Tetapi apa yang dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Namun dia tidak memiliki komitmen yang kuat kepada Allah Dikatakan dia telah melakukan segala sesuatu Di antaranya Memuaskan keinginan lawa nafsu Berbagai macam keinginan lawa nafsu Seringkali orang hanya berkata Kalau laki-laki memuaskan Keinginan lawa nafsunya dengan wanita Wanita memuaskan keinginan lawa nafsunya dengan pria Tetapi Tuhan juga mengajarkan kepada kita Kemabukan, mabuk segala-galanya Mabuk, keuangan mabuk, pangkat pangkuk, harta kekayaan dan lain sebagainya Lalu pesta pora Senang-senang membahagiakan diri Tetapi lupa bahwa kita sampai Mengabekan ketetapan-ketetapan Tuhan Maka Tuhan mengajarkan kepada kita Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Agar saudara dan saya ditinggikan Pada waktunya Kesetiaan Membawa berkah Bahagia dan sukacita Dan hidup dalam pemeliharaan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur kepada Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin